Ya apa sebenarnya alasan dihapusnya sistem zonasi dari PPDB ini dan apa kemudian evaluasi dari sistem zonasi PPDB selama beberapa tahun terakhir ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah nasumber. Sudah hadir tentunya di studio Prof. Cecep Darmawan selaku pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat malam Prof. Cecep, apa kabar? Selamat malam Mbak, malam. Dan selanjutnya bergabung secara virtual dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Dirgantara Wicaksono yang juga merupakan pembina Backpacker Teaching. Selamat malam Pak Dirgantara. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Pak, kemudian juga ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifa Syaifudian, Ibu Hetifa, selamat malam. Selamat malam Mbak Agita, Prof. Cecep, Mas Bombong. Oke, saya awali ke DPR terlebih dahulu, Ibu Hetifa. Ketika WAPRES ini sudah meminta Mendik Dasmen Prof. Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB, apa sebenarnya alasannya, Ibu? Saya kebetulan juga hadir ya waktu terangkor dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia. Hadir juga mendik Dasmen Prof. Muti dan Mas WAPRES, Mas Gibran, itu memang secara tegas, nampak sekali ya komitmennya ingin mendorong pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Nah, dan beliau sebagai mantan wali kota memiliki pengalaman tersendiri tentang bagaimana sistem pendidikan di daerah-daerah. Nah, kebetulan kan hadir kepala-kepala Dinas dari seluruh daerah ya di Indonesia. Nah, salah satu topik terkait dengan PPDB ini. Kalau yang saya tangkap gitu ya, justru beliau ini sebagai WAPRES itu sangat aspiratif gitu. Menangkap bahwa masih ada keluhan-keluhan, masih ada mungkin harapan yang belum terpenuhi di dalam implementasi sistem penerimaan siswa baru ini. Nah, karena disebut ini tadi ya sistem zonasi yang walaupun kalau kita pelajari kembali dari tahun 2017 sampai ke 2023 yang lalu, sebetulnya sistem zonasi yang namanya sama itu memang berbeda di dalam penerapannya ya, maksudnya berapa prosen dari siswa yang betul-betul diterima karena kedekatan jarak, tapi juga ada prosentase bagi mereka yang memang berbasis prestasi dan juga afirmasi termasuk bagi kaum misabilitas. Nah, jadi yang saya tangkap gitu ya, justru pemerintah ini serius gitu. Jadi, saya senang ya dengan komitmen tegas beliau dan ini menjadi diskursus gitu. Saya juga senang bahwa media seperti TV One ini ingin mendiskusikan gitu, apa keuntungan dan kerugian jika zonasi ya dihapus sepenuhnya. Nah, kita tentu tidak ingin juga kembali bahwa sekolah-sekolah itu didominasi oleh siswa atau sekolah-sekolah favorit itu didominasi oleh siswa-siswa dari keluarga mampu yang memiliki akses yang lebih, yang memiliki mungkin kemampuan untuk menghasilkan nilai dan skor yang tinggi gitu ya. Kita ingin sekolah-sekolah itu lebih merata dari sisi kualitasnya, tidak ada sekolah yang sangat favorit, ada sekolah yang non-favorit gitu. Jadi, saya kira kita sama ya niatnya. Nah, hanya sekarang sistem yang lebih baik dari sistem yang ada diterapkan saat ini apa, itu yang harus menjadi pembahasan kita bersama. Jadi, saya kira kita tuh se-ini, cuman ini menunggu juga bagaimana mendik dasmen segera ya mengeksplorasi alternatif-alternatifnya ini. Jika sistem zonasi yang sekarang ada yang tidak efektif atau disalahgunakan, misalnya tadi oleh orang-orang tertentu yang memanipulasi data kependudukan hanya karena ingin dapat jalur cepat masuk ke sekolah favorit, ya pasti itu harus ada solusi-solusinya gitu sih mbak ya. Jadi, kita mungkin ke depan ini memang harus bekerja cepat gitu ya, sesuai dengan instruksi atau arahan dari Mas Wapres, tetapi tentu dengan cermat dan hati-hati juga. Ya, ada keinginan supaya menciptakan pendidikan lebih merata dan juga berkualitas. Saya langsung ke Pak Dirgantara, tadi disebutkan Bu Etifah, katanya sebenarnya masih banyak keluhan-keluhan. Realitanya seperti apa, Pak Dirgantara? Baik, terima kasih. Memang seperti yang disampaikan oleh Bu Etifah, pandangan saya dari hasil studi tentang zonasi di Indonesia, rasanya kita penting melihat beberapa penguatan-penguatan gitu ya, bicara tentang sistem zonasi ini. Kami di BPK Teaching, yang tersebal di 19 di Provinsi Sulawesi Indonesia, kerap kali kita mengadakan studi-studi. Juga, hasilnya itu ternyata salah satunya, kita perlu ada penguatan infrastruktur dan fasilitas sekolah gitu ya. Karena faktanya di lapangan, sekolah-sekolah negeri ini jauh tertinggal dengan swasta, terutama SMP-SMA di daerah-daerah gitu ya. Kita nggak usah bahas tentang daerah 3T gitu ya, ataupun daerah-daerah terutama tinggal gitu ya. Kita lihat di sini, SD ataupun sekolah yang perwilayah gitu ya, di sini masih cenderung kita secara akses stabilitas ini memang terbelakang. Nah, di sini SD-SD pun banyak karena warisan orba gitu, kita lihat dengan SD Impress. Nah, penyusuaian zonasi dengan data demografis, misalnya menurut kami gitu ya, ada, kita harus pastikan nih, jumlah penduduk dengan jumlah sekolah dalam satu wilayah, jika satu sekolah itu tidak sebanding dengan jumlah sekolah, maka pemerintah berhak nih mengatur jangkauan zonasi di sekolah lain. Untuk itu, emat saya memang ketika Pak Wapres, Mas Wapres, Mas Kibran sampaikan bahwa hilangkan sistem donasi. Tentunya banyak sekali para orang tua, para pendidik di daerah-daerah terutama yang bersorek-sorek atas hal tersebut. Padahal kalau bisa kita lihat juga, ada beberapa macam kajian ya di OECD, kita lihat zonasi ini kan telah dipakai dan memang di negara-negara yang berbasis OECD, bahkan di Eropa, sekarang di Amerika bagian utara, ini mulai pakai zonasi. Tapi zonasi seperti apa sih? Seperti disampaikan oleh Bunda Hitifa, bahwa adanya beberapa tahun lalu, zonasi yang sekarang dengan lalu itu sudah berbeda. Dan di sini, sebenarnya zonasi itu penting, salah satunya untuk menuju kestaraan akses pendidikan. Jadi, ketika kita lihat lebih lanjut gitu ya, Mbak Gita, serta Prof. Cecep Bunda Hitifa, perlu adanya sebuah pinjauan khusus, saya juga sampaikan juga ke Prof. T gitu ya, tentang misalnya adanya evaluasi transparansi, serta monitoring berkala tentang kebijakan saat ini zonasi. Dan pembenahannya ini dalam penanganannya. Sehingga jangan sampai kita tahu, ini sudah bertahun-tahun. Dan TV One, saya ternyata ini, Bunda Prof. Etifa, Prof. Jecep, dari tahun ke tahun, pasti yang diangkat ketika mau zonasi itu. Nah, salah satunya apa? Terjadi di beberapa kasus gitu ya, bukan berapa, lebih banyak. Rumahnya di belakang sekolah, bisa saya contoh. Tetapi karena sistemnya yang tadi belum terlalu baik, dan tingkat demokrasi pengukuran, dia tidak masuk ke sekolah yang diharapkan. Dan akhirnya tadi, akhirnya dengan dalih ingin kita ingin terhadap suatu sekolah ya, kita ingin pun pada dasarnya kualitas, ya kualitas suatu sekolah itu sama rata. Nah, ini mungkin dengan satu menjadi titik bagian, bagaimana kita harus mengevaluasi total sistem donasi yang terjadi di negara kita. Oke, Prof. Jecep, tadi kalau ketika Pak Dirgantara mengatakan, realitanya sebenarnya ada penyesuaian zonasi dengan data demografis yang masih belum sesuai. Bahkan ada juga memanipulasi melalui jalur-jalur cepat. Jadi evaluasi selama beberapa tahun terakhir, sistem zonasi ini lebih banyak menguntungkannya atau merugikannya sih, Prof? Ya, saya ingin melihat sedikit agak komprehensif ya, bahwa kita seringkali terjebak soal sistem zonasi atau prestasi. Seringkali diaduahadapkan seperti itu, kita lupa bagaimana sih sistem pendidikan kita secara utuh. Betul tadi ya, saya kira Bung Dirgantara maupun Bu Hetifa, sebetulnya kan zonasi itu harus bersarat. Apa syarat zonasi? Katakanlah ya, kalau kita ingin zonasi secara nasional, maka pemerintah juga harus konsisten dengan delapan standar pendidikan. Misalnya, standar gedungnya relatif harusnya sama. Kualitas gurunya relatif sama. Ya, ini standar-standar nih. Standar pembiayaannya relatif sama. Kuluk-kuluk insya Allah kan itu dari nasional. Nah, dan lain-lain itu, persyaratan itu, standar prosesnya, standar evaluasi, segala macam, itu kalau sudah relatif sama, zonasi, it's okay. Nah, itu satu. Jadi, saya kira pandangan Wapres, dan kemudian juga dari Pak Menteri, dinyatakan bahwa ya, nanti kita evaluasi dulu. Saya setuju tuh, jadi diletakkan pada apa yang disebut dengan evidence-based policy. Jadi, kebijakan itu harus lihat pada studinya. Ya, kalau dibandingkan misalnya dengan negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Dirgantara ya, memang mereka zonasi itu sudah establish, sekolahnya. Dan pemerintah juga bertanggung jawab, kalau ada anak misalnya tidak masuk ke sana sini. Ya, pemerintahnya nganterin, Anda mau sekolah di mana? Di kita? Bisa seperti itu? Sudah sampai seperti itu enggak? Kalau ada anaknya, enggak bisa masuk misalnya ketika PPDB. Ya, suku-suku kalau sudah ada. Yang kedua, jangan dilupakan ya, bahwa yang disebut dengan empat sistem yang tadi disebut oleh Bu Hetiva ya, sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua, apapun bentuknya, manakala belum dikaitkan pada integritas, semua bisa diakali di kita itu. Jadi ini harusnya satu kesatuan, bahwa sistem apapun harus ada komitmen, fakta integritas ya, kemudian kita juga menghormati, dan sering juga oknum-oknum nih, sistem apapun yang merusak kadang-kadang oknumnya. Ya, oknum. Bisa jelur belakang, ya, dan macam-macam. Tadi sudah dikatakan ada realitanya seperti itu. Iya, dan hampir marak di hampir semua daerah. Makanya, ya, kalau ingin, tadi kita apresiasi pernyataan WAPRES ini, tapi kemudian ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan. Ya, tadi, evident best policy. Yuk kita coba kaji, seperti apa sih keuntungan dan kelemahan selama ini ya, PPDB dengan sistem zonasi, dan yang penting lagi yang sering dilupakan, zonasi itu sebetulnya ya, sistem PPDB-nya, PPDB itu kewenangan pusat atau kewenangan daerah. Kalau kita komitmen pada otonomi pendidikan, maka sesungguhnya, PPDB, SD, SMP, SMA, dan sedajat itu, mestinya itu domainnya pemerintah daerah. Karena dia otonomi pendidikan. Nah, sayangnya pemerintah pusat, ya, menurut saya, sekarang harusnya mendeklir diri bahwa, ya, lewat NSPK-nya, itu hanya mengatuh yang sifatnya umum, general. Jadi, serahkan aja ke daerah. Kalau mau zonasi prestasi, kemudian berapa persen zonasinya, prestasinya, afirmasi, segala macam, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena sekarang pendidikan belum merata dari sisi kualitas. Oke, itu menjadi pertanyaan menarik. Dan nanti usai jeda juga, Prof, kita akan hadirkan data bagaimana sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan dari sistem zonasi dalam PPDB sendiri. Dan bagaimana kemudian dampaknya jika betul-betul sistem zonasi ini dihapuskan? Sesaat lagi, Pemirsa. Kami kembali. Ya, Anda kembali bersama kami, Pemirsa. Ini dia, Pemirsa, dari sisi kekurangan, keterbatasan pilihan sekolah, siswa orang tua dengan minat khusus, kebutuhan pendidikan yang tidak tersedia. Kemudian juga itu dia, ada potensi manipulasi alamat. Faktanya, ada manipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya bisa masuk anaknya ini ke zona sekolah yang diinginkan, Pemirsa. Ini yang juga kemudian tadi diungkapkan salah satu kekurangan dari sistem zonasi. Tapi memang terlepas dari kekurangan, kita hadirkan juga nanti tentunya ada kelebihan dari sistem zonasi. Ini salah satunya juga terkait dengan kekurangan adanya ketimpangan kualitas sekolah karena beberapa zona masih memiliki sekolah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Dan ini juga tidak memiliki opsi untuk memilih sekolah di luar zonasi, Pemirsa. Dan juga tentunya potensi yang tadi disebutkan, memanipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya ini bisa masuk ke dalam zona khususnya sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Terlepas dari kekurangannya, Pemirsa, ini kami hadirkan juga banyak sekali juga memang kelebihan dari sistem zonasi dari penerimaan siswa di Indonesia. Tadi sempat disebutkan bahwa memang salah satunya adalah penyediaan pemerataan, pendidikan bagi seluruh siswa dan juga tentunya sistem sekolah-sekolah di daerah ini bisa lebih merata. Dan bagaimana kemudian para orang tua ini secara jarak dan juga secara waktu lebih mempermudah para anak-anak mereka untuk bisa menempuh pendidikan dan juga mendapatkan pendidikan yang cukup dan juga layak pemirsa. Baik, ini dia sekali lagi kami hadirkan, Pemirsa. Dan berikutnya kami hadirkan ketika beberapa waktu lalu sistem zonasi ini sempat mendapatkan pro dan kontra bagaimana kemudian para orang tua bahkan sempat memprotes begitu ya atau menyuarakan aspirasi mereka bagaimana sekolah yang mereka inginkan ini tidak sesuai secara jarak dengan tempat tinggal mereka. Ini salah satu yang kami hadirkan adalah visual dari para orang tua siswa yang berada di Serang, Banten. Para orang tua ini kemudian bahkan ada yang kita ingat juga mengukur, mengukur secara spesifik jarak mereka dari rumah ke sekolah. Bahkan kalau kita lihat, Pemirsa, mereka ini menggunakan meteran ya Prof. Cecep ya, kita lihat bersama ini sampai serius sekali untuk mengukur betul tidak sih sekolah mereka sekolah yang mereka inginkan maksud kami dengan rumah mereka sesuai jarak tempuhnya supaya mereka ini bisa memasukkan anak mereka atau anak mereka ini bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan. Tidak hanya di Serang, Banten tapi juga ada beberapa daerah lainnya yang kita juga tahu beberapa kasus ya sempat terjadi Prof. Cecep ini kan juga salah satu yang menjadi perhatian khusus pada saat sistem zonasi ini pertama kali dicetuskan para orang tua kemudian memprotes. Bagaimana komentarnya Prof? Ya tadi itu ya sistem apapun sebetulnya kan ada keuntungan ada keuntungan kekurangan nah problem utama kita itu tidak melihat sesuatu itu secara komprehensif saya tadi katakan. Jadi zonasi itu punya syarat salah satu syaratnya bagaimana kualitas pendidikan kualitas sekolah itu harus relatif sama dulu baru terapkan zonasi nah kalau itu bisa diterapkan orang kan prinsipnya gini saya mau beli barang kalau barang itu kualitasnya sama di tempat yang dekat dengan tempat yang jauh kira-kira mau di tempat dekat atau yang jauh pasti yang dekat saja ngapain harus di tempat jauh begitu juga sekolah kalau sekolah itu sama baiknya ya sama unggulnya misalnya ada 10 sekolah unggul ya cari sekolah unggul yang paling dekat dong dengan rumahnya itu kan logisnya begitu rasionalitasnya gitu jadi memang zonasi itu harus bersarat yang sayangnya pemerintah ya agak abes soal persaratan ya pemerhatan kualitas pendidikan ini kalau begitu kita harus menunggu dulu kualitas pendidikannya harus sama merata baru bisa diterapkan sistem zonasi idealnya iya tetapi kan itu kita butuh waktu berapa lama saya punya ide begini satu zonasi maupun prestasi itu ya serahkan ke daerah PPDB itu daerah yang tahu kalau zonasinya harus berapa persen disitu melalui PPDB itu ya lewat zonasi misalnya apakah cukup gak 50 persen 60 persen 40 itu tergantung daerah dan daerah nanti di build down juga misalnya pada zona-zona misalnya kecamatan ada kecamatan yang jauh dengan sekolah ada kecamatan yang banyak sekolahnya nah sisi zonasinya nanti daerah yang menentukan jadi bukan dihilangkan soal zonasi dan prestasinya tetapi bagaimana mengelola ya PPDB ini secara ya punya integritas dengan baik nah tadi pertanyaannya bagus bagaimana sekolah ini bisa berkualitas semua ya dibuatlah pemetaan dibuatlah roadmap dibuatlah peta jalan yang baik ya jadi ada green design di daerah itu misalnya kalau sekarang sekolah unggulan tanda kutip misalnya ada 2 ada 3 nah tahun depan mau ditambah berapa sekolah unggulan itu jangan kemudian sekolah unggulannya ya diturunkan grade-nya jangan tambah oh mampunya 2 oh mampunya 3 sehingga sekian tahun semua sekolah itu menjadi unggul di sebuah kaupatan kota itu nah zonasi bisa 100% oke saya langsung ke Bu Heti ini kan sebenarnya masih dalam kajian ya kajian dari Prof. Abdul Muti selaku Mendik Dasmen dan juga dari pemerintah tentunya masih terus meramu karena belum diputuskan sepenuhnya apakah sistem ini akan betul-betul dihapus tapi sudah sejauh mana formulasi sistem pendidikan atau PPDB yang akan diimplementasikan nantinya ya jadi kami berharap ya dari Kementik Dasmen ini bisa segera membuat suatu usulan opsi-opsi jika sistem zonasi dianggap tidak efektif maka alternatif apa yang lebih adil misalnya tadi ya seleksi berbasis nilai jalur prestasinya berarti kita perkuat kemudian tambahan tapi harus ada tambahan misalnya kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu berarti PPDB porsi jalur afirmasinya diperkuat gitu ya tapi yang juga menurut saya penting yang mungkin jarang ini didiskusikan adalah mengoptimalkan dulu peran sekolah swasta karena kan kalau untuk mendorong peningkatan jumlah sekolah atau daya tampung dari sekolah negeri juga butuh waktu sementara kita juga memiliki banyak sekolah-sekolah swasta tapi yang kualitasnya juga di satu sisi mungkin kurang bagus dibandingkan sekolah negeri juga dianggap tidak terjangkau karena mahal nah jadi berarti pemerintah juga bisa gitu ya dalam jangka pendek ini membantu meringankan tekanan kepada sekolah negeri yang memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang ingin masuk ke sana nah oleh sebab itu kemitraan dengan sekolah swasta misalnya memberi insentif jadi ada subsidi biaya pendidikan ada bantuan operasional seperti yang tadi disampaikan agar sekolah swasta itu lebih terjangkau kemudian juga ada regulasi kemitraan antara sekolah negeri dan swasta yang lebih baik ya misalnya termasuk juga guru-gurunya kurikulumnya dan insentif-insentif kepada sekolah swasta yang bisa dalam berbagai bentuk itu juga akan membuat para orang tua dan juga siswa-siswa tidak juga merasa kecewa gitu ya jika mereka tidak diterima di sekolah negeri nah ini yang mungkin mudah-mudahan ya dengan kontribusi ini pemerataan pendidikan untuk jangka pendek itu bisa lebih ditingkatkan untuk peraturan ini tapi saya kira langkah-langkah lainnya ya tentu ya saya kira secara umum apa yang Prof Cacep sampaikan bahwa standar pendidikan itu harus merata itu inti yang mungkin nanti juga kami ingin tekankan apa yang akan dilakukan oleh Kemendik Jasmen untuk mengatasi persoalan ini di dalam rapat berikut Pak Dirgantara kira-kira efektifkah ketika Bu Hetiva mengatakan pelibatan dari sekolah swasta supaya sistem zonasi atau zonasi dari data demografis ini bisa juga menampung para siswa-siswa yang mungkin belum bisa mendapatkan sekolah negeri kemudian juga tadi Prof Cacep mengatakan ketika zonasi diterapkan tapi harus diimplementasikan dikembalikan ke daerah begitu ya Prof bagaimana Pak Dirgantara saya sangat sepakat seperti yang disampaikan oleh Bunda Hetiva saya sekitar 10 tahun lalu sempat menjadi kepala sekolah SMA swasta yang cukup termajinalisasikan di daerah Jakarta Timur ketika kami sebagai sekolah-sekolah swasta mendapatkan waktu itu ada dana operasional atau BOP dana bantuan operasional pendidikan dan cukupnya anggarannya itu cukup lebih tinggi dibandingkan bos yang saat ini ada dan ini membuat sekolah-sekolah swasta menjadi berkembang dan memiliki kualitas yang luar biasa bayangkan yang sekolah saya pimpin dari walaupun Yayasan dari PKSDSP itu total mungkin hanya 300-400 anak tetapi ketika BOP itu kita menembus akas ribuan sedikit karena apa kualitas sekolah-sekolah ini di Jakarta sekolah-sekolah kami yang termasuk sekolah pinggiran di daerah pinggiran polo gadung dengan dapat darah bantuan itu kualitas tentunya infrastruktur termasuk meningkat jadi apa sih sebenarnya itu menjadi salah satu cara menurut saya tapi balik lagi kepada zonasi disini wilayah geografis tadi saya sangat sepakat dengan Prof. Cecep perlu diperluas misalnya contoh rasionalisasinya sekarang rayonisasi yang ada disini kan perkecamatan atau perayaan wilayah dan ini tidak lagi bisa berapa meter berapa kilo tadi bahkan pakai meteran ini kan sangat menohok dan harus menjadi evaluasi yang sangat komprehensif dan keparsial kepada prokutri dan syarat diterima untuk menjadi prioritas tadi seperti sampaikan dalam prestasi akademik gitu ya bukan dari jarak antar sekolah misalnya atau bahkan lihat dari rayon-rayon yang ada nah hal ini menurut saya menjadi sebuah catatan kita bersama pemerintah Baru Prabowo Kiblan harus mementingkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia dan salah satunya adalah mencakup merangkul serta memfasilitasi semua aspirasi dari masyarakat nah di daerah-daerah tentunya kami melihat di Indonesia bagian timur ini menjadi salah satu momok yang luar biasa menurut saya sih perlu ada istilah khusus gitu ya proses buat tifa ya tidak lagi namanya zonasi karena kalau zonasi itu walaupun regulasi saat ini sudah disampaikan oleh buat tifa dua tahun lalu sudah berbeda tapi yang terfikirkan adalah ya zona zona itu wilayah berapa kilo sih dia sekolah gitu ya ini menjadi polemik akan terus tahun ke tahun menjadi polemik bisa langsung tadi menurut mas Wafres sampaikan mas Kibran oke dihapus zonasi namanya bukan zonasi lagi gitu menurut saya jadi ini kan salah satu diksi juga salah satu diksi penting gitu ya yang perlu kita perhatikan lebih lanjut jadi bukan nama zonasi tetapi bisa namanya apa nah walaupun ini akan berdampak juga kembali lagi gitu kan apakah nanti akan kembali ujian nasional gitu kan terus apakah nanti apa yang lama dengan kurikulum sebelum kurmar kurikulum 2013 revisi atau kurikulum 2013 atau bahkan jauh sebelum kata SP dan mundur ke belakang kurikulumnya akan kembali sama problemnya nah ini yang perlu kita evaluasi dan saya sepakat sama Prof Cecep Bunda Etifa peta jalan pendidikan kita kan baru kemarin nih ini juga menjadi salah satu catatan mohon izin ya catatan buruk kepada mas menteri sebelumnya kenapa karena begitu lama membuat peta jalan pendidikan kenapa sih kalau sekarang kita jalannya proses pendidikan ini mengalami dramatis degradasi yang luar biasa karena memang peta jalan baru terjadi kemarin kayak gitu ya baru diresmikan beberapa bulan yang lalu dan ini menjadi salah satu titik kajian kritis menurut saya dari hasil studi-studi kajian-kajian yang ada tentang sistem zonasi di Indonesia ataupun di dunia ini menjadi salah satu proses khusus untuk apa ada bentukan baru jadi ada bentukan baru selain zonasi mau ngubah nama bukannya segedar nama diksi dari zonasi atau apa yang ini memfasilitasi masyarakat sekitar dan tadi tentunya saya sepakat Rebinda Etifa bahwa sekolah-sekolah unggul sekolah itu adalah pada dasarnya unggul tetapi kan kita lihat pakla di lapangan kita masih kurang atau bahkan masih sangat rendah apalagi di daerah 3T ya Bunda Etifa sangat tahu sekali ini pergerakan di daerah 3T di tempatnya Bunda Etifa juga di Kalimantan Timur ini masih banyak sekolah-sekolah yang perlu disamakan di setaraannya terutama dalam pengembangan STM-nya nah ini diharapkan zonasi perlu ada evaluasi total selanjutnya oke baik nanti usai jadinya saya juga akan tanya kepada Prof Cecep kalau tadi Pak Dergantara mengatakan jangan-jangan ketika zonasi ini dihapus akan dikembalikan lagi ujian nasional belum lagi ketika Pak Gibran mengatakan ada keinginan untuk menciptakan pendidikan berbasis digital ada pembelajaran coding pemerogaman tapi realitanya memang sebenarnya kualitas pendidikan kita juga masih cukup jauh tertinggal seperti apa pandangan sesaat lagi sesaat lagi pemirsa kita akan bahas saya jadinya ya langsung saja ke Prof Cecep kalau Pak Dergantara mengatakan ketika zonasi ini sudah diubah bahasanya atau diksinya atau dihapus sekalian ada wacana lagi jangan-jangan UN ini muncul kemudian juga Pak Gibran sempat mengatakan ingin menciptakan pendidikan yang berbasis digital ada pengajaran pemrograman coding juga bagaimana tanggapannya terhadap realita yang ada saat ini ya memang ini jadi komplikatif ya ketika bicara sebuah problem pendidikan kalau tidak dikaitkan dengan sistem-sistem pendidikan yang lain subsistem yang lain saya mengharap ya ketika Pak Wapres tadi sudah menyatakan seperti itu kemudian Menteri cepat mengatakan evaluasi ya melakukan asal-asal dengan kajian nah bagaimana hasilnya libatkan berbagai stakeholder sebab saya berkeyakinan sistem apapun di kita itu ya kalau tidak dikawal dengan baik secara berintegritas pasti banyak bocornya ya jadi seperti anomali di kita itu nah bagaimana sekarang ke depan saya melihat jumlah sekolah saja timpang kan SD yang banyak SMP-nya mengerucut tidak sebanyak SD kemudian SMA juga gitu jadi akhirnya kan berubut belum lagi misalnya bagaimana bicara soal kualitas jadi ini ya momentum baik bagi pemerintah untuk kemudian ya memperbaiki kualitas sandarisasi pendidikan kita misalnya bagaimana jumlah ya dari SD ke SMP kemudian sistemnya bagaimana apa zonasi atau prestasi atau mix kalau saya lihat jangan terjebak pada zonasi dan non zonasi tapi serahkan ke daerah kemudian daerah ya dipandu oleh pusat begitu membuat regulasi yang regulasi itu diciptakan bukan hanya oleh pemerintah daerah dia harus melibatkan yang disebut dengan meaningful participation disitu ada arah ilmuwan dari perguruan tinggi ya ada kemudian pemerhati pendidikan tokoh pendidikan DPRD ya kemudian media juga pentahelik lah ABCGM kemudian meramu itu bagaimana sistem penerimaan siswa baru sebari pemerintah juga memperbaiki kualitas pendidikan karena SD SMP itu ya wajib tuh pendidikan dasar yang sifatnya wajib tuh jadi SD SMP mengusah ya seluruh anak SD kalau mau sekolah SMP harusnya terfasilitasi ya terlepas dari sistem zonasi prestasi tapi anak SD yang mau melibatkan sekolah ke SMP harusnya difasilitasi oleh pemerintah wajib pemerintah ya nah kemudian itu saya berharap juga ya yang terpenting adalah ketika dilaksanakan evaluasi apapun namanya mau zonasi maupun prestasi harus berintegritas gitu karena kalau tidak ya apapun sistemnya ya kebocoran pelanggaran ya bisa marak dimana-mana sehingga yang cocok sebetulnya berapa misalnya gini dimix lah sebuah daerah mungkin sebuah kabupaten yang cocok itu misalnya berapa persen untuk zonasi dan prestasi ya kalau mau pakai isilah tetap zonasi atau kedaerahan ya diserahkan kepada daerah masing-masing yang belum tentu cocok untuk daerah lain tadi ya menurut Pak Dirgantara mungkin kecamatan juga harus dihitung dilihat seperti itu jadi lebih baik menurut saya kajiannya harus komprehensif ya bukan sekedar tadi pernyataan Pak Wapres ini sebuah trigger ya bagi sistem pendidikan kita kembali lagi tadi soal apa coding ya pemrograman pemrograman ini soal bagaimana substansi materi ya kurikulum kita gitu ya memang tidak terkait langsung dengan PPDB oke Bu Hetifa dalam rangka ini kan masih disusun tentunya masih diramu bagaimana kebijakan yang pas tapi ketika harus ada pelibatan juga dari sejumlah pihak seperti apa bentuknya karena kan ketika merumuskan ini tentunya harus ada mempertimbangkan dari pihak-pihak lain juga Bu Hetifa ya ya tentu kami juga komisi 10 tidak tinggal diam ya kita juga kemarin pergi ke beberapa daerah ke sekolah-sekolah kemudian mengundang berbagai pihak bukan saja para guru kepala sekolah tapi juga orang tua murid nah jadi ini kemarin ya kami datang ke satu sekolah yang tergolong favorit gitu memang ada juga keluhan setelah zonasi sekolah kami ini kan kalau dulu orang-orang yang pintar-pintar semua kesitu gitu ya sekarang jadi berbeda nih seolah-olah kualitas dari sekolah itu jadi menurun itu tetapi ketika kami tanyakan kepada dinas pendidikan secara lebih luas mereka membandingkan ternyata banyak sekolah-sekolah lain yang dulu kualitasnya sangat jomblang dengan sekolah favorit ini sekarang mendekati gitu jadi ada semacam kenaikan kualitas dari sekolah-sekolah yang dulu dianggap tidak favorit sekarang juga karena banyak anak-anak pandai juga yang ada di situ dia mengangkat kualitas sekolah dan guru-gurunya pun juga demikian nah jadi saya kira semangat zonasi itu kita jadi tadi ya jangan terjebak kepada nama ya tapi semangat untuk mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal anak meningkatkan pemerataan menghindari diskriminasi dan juga mendorong adanya satu spirit bahwa murid dengan latar belakang berbeda boleh saja ada di sekolah yang sama nah itu jangan dihilangkan jadi semangat positif dari apa yang pernah diterapkan dari suatu sistem yang namanya zonasi bahkan saya juga dapat input ya dari aktivis anti-narkotika mengatakan dengan adanya kedekatan sekolah dengan tempat tinggal anak-anak itu juga menghindari adanya praktek-praktek negatif ya seperti tadi tindakan anak yang terkena narkoba itu karena pengawasan jadi lebih mudah dengan dia tinggal lebih dekat dengan sekolahnya nah sekarang jadi kuncinya sebenarnya banyak PR gitu ya kepada mendeklasmen ini gitu untuk kita betul-betul memetakan dimana problem-problemnya dan kemudian nanti ke depan bagaimana kita untuk jangka pendek dan menengahnya menemukan keseimbangan antara pemerataan akses dengan kebebasan memilih sekolah ya kita juga ingin tentu anak-anak kita tadi yang merasa dirinya berprestasi dan mempunyai suatu harapan gitu ya nah kembali kepada soal ujian gitu ya jadi saya kira kita juga perlu mengkaji apakah betul motivasi akademik anak tuh hanya bisa ditingkatkan jika ada ujian karena dulu juga waktu UN diterapkan di awal-awal itu banyak sekali yang protes karena terjadi juga kebocoran soal terjadi stres dan prevalensi depresi yang tinggi baik anak maupun orang tua gitu ya dengan adanya ada penggunaan satu-satunya UN sebagai nilai untuk dia masuk ke sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya nah jadi kita tetap ya harus belajar dari pengalaman jadi saya melihat bahwa spirit pemerintah sekarang itu membuat suatu kemajuan dan transformasi dari sistem yang masih mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan dan itu kami dukung untuk perbaikannya baik Pak Dirgantara dengan sistem yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini apakah betul memang terlihat adanya peningkatan kualitas sekolah begitu ya dari yang tadi disebutkan Buat Tifa sekolah yang tadinya mungkin tidak unggulan sekarang sudah lebih baju lagi atau justru sebaliknya terbalik ini sekolah yang tadinya unggulan sedikit lebih mundur gimana Pak Dirgantara baik menarik jadi kalau kita lihat sebenarnya kualitas dari sekolah itu kan bukan hanya sebatas dari input anak-anak yang masuk terus diproses terus outputnya tentunya ketika inputnya dari sekolah tersebut ini anak-anaknya masuk berkualitas tentunya pasti sekolah lurusannya akan menjadi baik kalau istilah sederhananya itu ketika masuknya sudah apa namanya singkong masukan singkong keluarnya apakah jadi langsung jadi kentangan gitu ya ini hal-hal seperti ini menurut saya bukan hanya bicara tentang perbaikan sistem zonasi bukan hanya terkait teknis kebijakan tapi juga bagaimana hal manifestasi dari komitmen kita terhadap masa depan generasi penulis kita jadi saya sepakat sama Prof. Cepcep tadi bagaimana mewujudkan keadilan dalam pendidikan berarti kita memastikan bahwa setiap anak disini tanpa memandang latar belakangnya dan mereka memiliki kesamaan kestaraan yang sama untuk tumbuh belajar dan apalagi mereka menumbuhkan mimpi-mimpi mereka karena apa langkah ini merupakan investasi nyata teman-teman ketika lihat bagaimana terciptanya masyarakat yang lebih inklusif bermatabat dan berkeadilan dan hal-hal ini tidak lain kalau kita lihat secara komplekensif ini bukan hanya lihat dari tadi sistem zonasi yang ada jadi sekolah-sekolah yang ada menurut saya ini menjadi sebuah otokritik juga sebenarnya tentang ada sekolah-sekolah unggulan kita balik flashback kalau kita bicara tentang sejarah sekolah berstandar internasional dihilangkan itu oke banget akhirnya apakah tetap membuat kesamarataan kan tidak juga tetap tagline ataupun nama di sekolah tersebut yang baik akan tetap baik nah sekarang bagaimana halnya bukan hanya casing nama yang diubah tetapi benar-benar kualitas dari SDM gurunya lalu input anak-anak lulusannya output ataupun inputnya masuk atau keluar ini menjadi sebuah catatan besar gitu ya ketika zonasi ini memang kita hilangkan atau bahkan menurut saya singkatnya gitu ya langsung saja ganti istilah dengan nama tadi saya tadi saya sampaikan untuk zonasi sudah tidak ada jadi kalau menurut mas walpres ini jangan sampai ketika zonasi ibu-ibu lulusan itu sampai sekarang sudah tadi seperti kita lihat di preview tv1 mengganti kakak terus mereka dengan mendekat-dekatkan sekolah akhirnya bermain belakang dengan kepala sekolah atau bahkan dinas pendidikan provinsinya jadi anakku sekian rupiah yang pola-pola lama terulang kembali nah ini menjadi saya sebagainya sama Prof. Cecep harus ada evaluasi secara heuristik gitu ya untuk dapat menangani permasalahan ini dan tadi sekolah unggul bagaimana caranya nih kita samaratakan kualitas untuk pendidikan yang ada di sekolah-sekolah lagi baik terakhir mungkin sedikit Prof ini sebenarnya ada begitu banyak kompleksitas permasalahan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan tapi untuk langkah terdekat tentunya ini kan masih menjadi kajian dari pemerintah apa yang harus ditempuh dalam waktu terdekat ini atau sebenarnya ide dari Pak Gibran untuk mewujudkan pendidikan yang berbahas digital ini masih agak jauh sebenarnya dari cita-cita kita ya memang kita seperti ini ya membetulkan berlari sambil membetulkan tali sepatu istilah saya memperbaiki soal pendidikan kita itu ketika zonasi atau prestasi ataupun bentuknya ketika PPDB diperbaiki tanpa memperbaiki ya standarisasi kualitas yang lain itu juga enggak banyak pengaruh terhadap kualitas pendidikan jadi ini harus secara paralel ya PPDB ya dia bagian dari sandar-sandar lain yang harus juga diperbaiki tapi yang terpenting adalah sebetulnya komitmen pemerintah sendiri ya seluruh bangsa ini mencedaskan kehidupan bangsa 20% aja dana pendidikan itu ya untuk kementerian yang urus pendidikan kalau itu bisa insyaallah nanti ya sekolahnya reaktif standar tuh gedungnya fasilitasnya anggarannya ya mulai dari situ tapi memang ini harus dibuat peta jalan pendidikan ya atau grand design yang hebat ya ini bagus nih kementerian-kementerian baru ini mudah-mudahan ini menjadi peta jalan ya menuju Indonesia emas seperti diinginkan lewat pres oke kita dukung bersama baik kita dukung bersama harapan kita bersama dan terima kasih sekali lagi atas masukan dari Prof. Cecep terima kasih Bu Hetifa terima kasih juga Pak Dirgantara sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam terima kasih sehat selalu ya